Intro Balik lagi bersama gue disini Kali ini gue ngebahas motor yang bisa dibilang gue adalah orang pertama yang ngebahas motor ini Motornya itu apa? Ini dia motornya CB1300-2024 Jadi kenapa bisa gue bilang motor ini adalah motor yang bisa dibilang gue yang baru pertama kali ngebahas di Indonesia ya Karena motor ini sendiri keluarnya tahun 2024 Dan motor ini adalah anniversary dari tahun 92-nya Jadi ini makanya disini ada tulisan Project Big One 30 Anniversary since 1992 Nah kalau 1992-nya ya itu adalah CB1000 Nah itu Project Big One pertamanya Nah kalau ini adalah anniversary-nya Gila keren banget ya Satu lagi yang bisa gue bahas Motor ini kenapa sangat langka dan bisa gue bilang ini adalah gue yang pertama Karena motor ini sendiri sebenarnya ini dipasarkan untuk market Jepang Tapi di Indonesia ini ada nih Dan bisa dibilang ini cuma ada 2 unit di Indonesia Yang tahun 2024 ya Populasi motor ini sendiri hanya 720 unit worldwide Gila Gue beruntung banget nih thank you banget buat Safari Motor Secara kaset mata kalau kalian mau tau anniversary-nya itu dimananya Itu adalah yang kalian bisa ngeliat Disini serba gold ya Dari velg yang gold dan bloknya gold Terus velg belakang juga gold Dan juga ini sudah menggunakan shock ohlins depan belakang Ya dan pengreman sudah memakai Brembo Kalian bisa ngeliat sendiri Jadi ini bisa dibilang ini motor sangat mewah ya Dan jangan lupa stiker yang selalu paling penting Yaitu yang ada di tanggi Disini ada tulisannya 30 tahun project big one Anniversary Itu dia yang bikin bedanya Nah tetapi gue kurang begitu paham ya mengenai ini Karena disini pun sendiri CB1300 Disini tetap ada tulisan project big one ya Untuk tribute to anniversary di CB1000-nya itu sendiri Cuma dia ngeluarin versi yang Shock belakang itu masih menggunakan Showa Terus pengreman depan masih menggunakan Nissin Dan shock depannya pun juga standar Nah Honda ini kita ngomongin detail mengenai si mesinnya Jadi mesin ini sendiri berkapasitas 1284 cc Mesinnya sendiri ini 4 silinder dan berpendingin cairan Dan mesin ini itu mampu menghasilkan tenaga 113 hp Pada 7.750 rpm Dengan torsi maksimal 112 newton meter Pada 6.250 rpm Itu dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan kopling basah Nah jadi kalau kalian yang tau CB apakah ngeluarin CB yang CB super 4 yang bentuknya kayak gini aja Nggak juga Jadi sebenarnya di Jepang itu juga ngeluarin yang anniversary-nya Cuma yang bentuknya boldor Boldor itu yang ada fairing-nya tuh di depan Nah kalau ini tuh yang SF-nya Yang biasanya yang naked-nya Tapi sebenarnya kalau yang fairing depan juga Ya bentuknya kayak gini juga sih Cuma bedanya ada fairing depan aja Gitu aja sih sebenarnya Nah terus kalau misalkan kita ngomongin warna Honda tetep ya ngeluarin warna tuh tetep yang Setau gue nih ya Pokoknya ini ada yang Ini tetep udah pasti ada warna merah Ke kuningan ini ada Biru-biru dan silver ini ada Cuma setau gue tuh ada biru-biru yang ada merahnya Nah karena gue selalu hidup dengan motor tua Yang gue tuh dimana nggak pernah Orang-orang tuh bilang bahas dong motor baru Cuma kali ini ya gue bahas motor baru Sebenarnya knowledge gue di motor baru itu Sebenarnya agak kurang ya Tapi gue denger sejarah yang mengenai 30 anniversary-nya ini Menurut gue worth banget untuk gue review sih Salah satunya seperti motor ini ya Dan mungkin kita ngomongin mengenai Perbedaannya ya Karena secara kasat mata Orang-orang tuh pada bilang Bentuk CB tuh gitu-gitu aja ya Dari dulu sampai sekarang Nggak juga sih sebenarnya Jadi perbedaannya sebenarnya Nggak begitu banyak Contohnya Itu misalkan kayak lampu di depan Dia tetep menggunakan bulet ya Tapi dalamnya ini udah menggunakan LED Lucu banget Ini kalau kita bandingin sama si CB1000 Belakangnya itu beda total Kalau CB1000 yang dulu itu Belakangnya bener-bener masih kotak Kotaknya tuh maksudnya gede gitu Dan setau gue ya Ini tuh nggak begitu naik Masih lurus gitu loh Kalau dibandingin sama CB1000 ya Cuman kalau CB400 Mau yang Revo Mau yang VTEC 3 Sama bentuk kayak gini persis VTEC 3 sampai VTEC 4 yang namanya Revo Itu sudah mulai ada handle kayak gini Ini mungkin buat kalian yang nggak tahu Pokoknya VTEC 1, VTEC 2 itu belum ada handle kayak gini Dan ini tuh baru ada di VTEC 3, VTEC 4 Kalau di CB400 ya Bagian lampu belakang Tetep ya Oh menggunakan lampu bulet Mending kita coba nyalain ya Lampu belakangnya Oh tetep Khas buletnya itu tetep ada Dan hazard sudah ada Dari di motor dulu pun setau gue sih udah ada ya Dari tahun yang motor 2007 Kayak si Revo AT itu ya Semuanya sih sama Cuman emang size-nya itu emang lebih gede ya Dibanding yang CB1000 yang dulu ya Cuman lebih rampingan bisa gue bilang Lebih rampingan ini jauh kemana-mana Dibanding CB1000 yang dulu Nah terus kita ngelihat tuh ya Di bagian speedometernya kita lihat tuh ada apa aja Gue juga nggak tahu nih fitur-fiturnya Nih ada apa aja Oke Uh keren banget Oh iya ini ada Ada ini ya ada tulisan-tulisan ya Netral Masuk giginya nih Nah ini masuk gigi 1 Berubah-berubahnya disitu jadi keren sih Tapi tetep maksud gue Menurut gue ya Ciri khas si motor klasiknya tuh tetep masih ada Jadi maksud gue Honda tuh tetep ngeluarin Gimana caranya Klasiknya yang mungkin dulu dibilang legendnya ya Tetep ada khasnya Nah cuman Honda tuh ngeluarin Yaudah gue buat yang versi baru Cuman gue tetep nggak bakal ngilangin Contohnya maksud gue kayak Speedometer yang analog kayak gini ya Masih digunakan Yang dimana sekarang tuh RR sekarang tuh udah pada digital gitu Keren sih maksudnya Untuk CB nggak pernah Dilangin ciri khas kayak gitunya Dan gue selalu tuh kadang-kadang juga Sampai kadang-kadang orang-orang tuh nanya ke gue Ini CB tahun berapa Ini CB tahun berapa Pada CB baru Ya beda sih ya Karena ada CB yang Barupun juga ada kan Sebenernya Cuman Tetep yang Super 4 tuh Tetep dibuat Maksud gue sampai sekarang Dengan bentuk yang seperti ini Nah tentunya Honda tidak pernah melupakan Sama hal-hal kecil kayak gini ya Nah Ini adalah tempat buat pegangan helm Kalau misalnya kita markir Gitu ya Ini kita Caranya adalah Ini kita puter ke kanan Habis kita buka Set Masukin kuncinya Kita lock Kita buka Kita lock Kita buka Gitu teman-teman caranya Nah sekarang gue mau buat perbandingan ke kalian Ya sebenernya sih ini udah pasti beda ya Nah kalau ini adalah Bunyi dari CB 1000 yang 1992 Big One pertama kali Ini dia bunyinya Nah sekarang kita bandingin Sama yang udah injeksi Oke Kita liat dulu Ini cold start nih ya Karena bener-bener nih motor Kayaknya dari sampai Mungkin dipanasin sekali dua kali Uh Kita nyalain RPM masih tinggi Kita tunggu sampai turun Nanti kita coba geber-geber ya Sembari kita nunggu RPMnya turun Gue mau kasih tau kalian Nah Kalau tombol disini Gue tuh tadi agak kagok Motor baru tuh sekarang nyalainnya disini ya Kalau di gue dulu tuh Ini tuh on-off On-off doang Nah terus dipencet ini baru on Tadi tuh gue udah reflect pencet ini Tapi ini ternyata lap timer nih kayaknya Atau apa nih mau tau Jadi banyak tombol-tombol aneh yang Gue sendiri tuh gak tau Nah ini udah agak turun nih RPMnya Nanti dulu deh Sayang nih soalnya nih Motor bener-bener pertama banget Nah terus di bagian cockpitnya Ini juga Gak jauh ya Sama ciri khas dari sebelumnya ya Jadi ada yang kiri Buat Apa nih Oh buat ini tripnya nih Trip A trip B Ya kan Ini kanannya juga Jadi sebenernya menuh-menuhin Tempat aja sih Biar Kesan dulunya tuh tetep ada Kalau dulu itu Disini ada lampu high beam Ada lampu sen Nah cuman Kalau disini sekarang Ada 4 indikator lah Kalau disini ada 4 indikator juga Cuman sekarang diganti sen Kiri kanan sama Ini tombol Gue mau liat deh Kalau Lampu sen tuh Kayak gini ya Lucu banget Kalau hazard Set Kayak gitu Kalau lampu dim munculnya Oh disini sekarang Kalau dulu disini nih Kalau gak salah Lucu banget Nah ini ada modenya Ada bermacam-macam nih ya Ada rain Ada standar Dan ada sport Ada 3 mode Kita coba Gas Ada tembakannya gitu Terakhir Gila Keren banget Emang Honda Atau kalau buat motor Bunyi mesinnya tuh Halus banget Cuman kalau gue Beli motor ini Atau gue punya motor ini Gue pasti akan Menggunakan kenalpot yang standar Seperti ini sih Nah daripada kalian denger Bacotan gue Mending kalian enjoy Sama suaranya Motor ini Sama suaranya Apa yang Sama suaranya Sama suaranya Sama suaranya Asyik Senang Saat Sama suaranya Sama suaranya Bacotan μου Eh udah mulai Nah alasannya gue gini kenapa Karena bau barunya tuh masih ada Gila enak banget Dan Tetep ya ciri khas dari Honda Yang ada bunyi di mesinnya tuh bunyi Nyung nyung itu tetep ada ya Tapi sebenernya lebih kedengeran Kalau di CBR NC29 tuh sebenernya lebih kedengeran Dan gue disini baru notice ya Baut ini tetep ada Sampai kapanpun Ini baut yang selalu gue concernin ya Harus ada gitu kalau bisa Terutama ini emang ciri khas Honda banget ya Ngegantung si belanjaan Atau dan lain-lainnya Nah oke Itu dia sih teman-teman ya Thank you banget Buat Safari Motor udah ngujetin mimpi gue Dan bisa bikin gue jadi yang pertama Untuk yang nge-review motor ini Terima kasih banget Safari Motor Dan kalau kalian mau kontak Ini by the way Ini dijual ya Dua-duanya ya Tapi kalian kontak aja langsung di Safari Motor nih Di nomernya yang ini Nah itu nomernya Nah Nanti kalian tanya-tanya aja disitu Berapa dijualnya Gue gak tau Jujur Pajaknya ini berapa Itu aja berapa sih Kalian nanti tanya aja pokoknya Oke 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 itu dia teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye